Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom, Jumat, Gereja Duta Injil, bagaimana kabarnya? Haleluya, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari pencuran roh kudus, biarlah kita semua boleh dilawat oleh Tuhan, kita boleh dipenuhi oleh kuasa roh kudus yang percaya dan dirindu katakan amin. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami bersyukur buat kebaikan, Tuhan, sungguh kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan keluarga kami untuk datang memuji, memuliakan namamu. Kami rindu Tuhan, kami dipenuhi oleh kuasa roh kudus, kami diurapi dengan urapan yang baru, Tuhan. Hari-hari ini kami percaya kuasa roh kudus sedang dinyatakan, Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, kami rindu bersorak-sorak memuliakan namamu di dalam nama Yesus. Cuma Tuhan yang siap menikikan nama Tuhan, katakan bersama-sama. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Sebab nama Tuhan besar dan layak dimuliakan. Haleluya. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Tuhan besar dan layak dimuliakan namamu di dalam nama Tuhan. Menuhi umatnya dengan sukacita Minyak baru terjurang Urami umatnya Menuhi uang sejarah Anggur baru terjurang Menuhi umatnya dengan sukacita Minyak baru terjurang Urami umatnya Nyata kuasanya Kuasanya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Kuasanya Tepuk tangan dua Tuhan kita Kami rindu kuasa roh kudus dinyatakan pada pagi hari ini Tuhan Berhembuslah Berhembuslah Dalam kehidupan kami Tinggallah dalam hidup kami Tuhan Bertahtalah dalam hidup kami Di hati kami Dan biarlah kuasa roh kudus dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Berhembus Kami rindu Kami rindu engkau Tuhan Berhembuslah roh kudus Di tempat ini Berhembuslah roh kudus Dengan kuasamu Pulihkanlah Pulihkanlah Gerejamu Di akhir jaman Berhembuslah 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 Sarang Sarang Angkat tanganmu Budapilah Kami Dengan binyak Baru Penuhilah Kami Dengan hadiranku kami rindu, Tuhan melihat kuasa-Mu dicudahkan di tempat ini. Mari biar wanita saja, katakan, berhembuslah ya roh kudus. Berhembuslah roh kudus di tempat ini. Berhembuslah roh kudus. Dengan kuasa-Mu. Yang pria katakan. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir jaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Berhembuslah roh kudus. Bersama-sama katakan. Tuhan melihat kuasa-Mu dicudahkan di tempat ini. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku rapi kami. Ku rapi kami. Buka tangan-Mu saudara. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Rindukan minyak yang baru. Dicudahkan di tempat ini. Dicudahkan di tempat ini. Dicudahkan di tempat ini. Dicudahkan di tempat ini. Katakan kami rindu kau. Dicudahkan di tempat ini. Katakan kami rindu kau. Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicudahkan di tempat ini. Dicudahkan di tempat ini. Dicudahkan di hati kami. Dicudahkan di tempat ini. Dicudahkan di tempat ini. Mari sembah dia. Kami rindu kelawatan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami perlu engkau Tuhan. Kami rindu depan-Mu Tuhan. Kami harus engkau. Oh Tuhan. Lewat kami. Lewat kami ya Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang merindukan Tuhan. Angkat tangan buka suaramu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Bebaskan rohmu Tuhan. Bebaskan rohmu ya roh kudus. Hidala. Lewat kami Tuhan. Lewat kami ya roh kudus. Hidala. Mari rindukan Tuhan. Hidala. Rindukan lawatannya. Hidala. Hidala. Alkitw release. Oh nama rashiachal. Lalalalalalalalalalala. Hidala. Alkitw. Lala lalala. Buka hatimu sekali lagi di hadapan Tuhan. Holy Spirit rendah. Holy Spirit rendah. 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 Holy Spirit rendah. Holy Spirit rendah. Rendah. Rendah, rendah, rendah Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara Atas, atas Holy Spirit, rendah Holy Spirit, rendah 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 Holy Spirit, rendah Holy Spirit, rendah 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 Rendang, rendang, rendang Biarkan musik menyanyikan lagu ini Sementara musik menyanyikan lagu ini Mari buka tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara Mari minta curahkan, Tuhan mencurahkan kuasanya Hujan kuasa roh kudus Seperti firman Tuhan berkata Kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun atas kamu Mari nantikan roh kudus Seperti murid-murid Tuhan Yesus menanti nantikan pencurahan roh kudus Di atas lateng Yerusalem Rindukan Dia, saudara Miliki hati yang halus Yang lapar yang rindu Oh Holy Spirit We need you We need you more and more Mari Jemaah Tuhan Anggar suara Bersama katakan Holy Spirit Rendah Holy Spirit Rendah 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 Ah Holy Spirit Rendah Holy Spirit Rendah Kami terima Kami terima Kami terima ya Tuhan Holy Spirit Rendah 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 Rengar Rengar Haleluya Haleluya Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GDI yang dikasih Tuhan dimanapun Saudara sedang berada menyaksikan ibadah pada hari ini Di dalam ibadah perayaan minggu ini mari kita memuliakan Tuhan Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita sebagai gereja Tuhan Untuk hidup bergaul dengan dia Kita akan melihat dari satu bagian pengajaran Yesus Kristus Sang Raja Tentang ibadah yang sejati Dari Matius Fasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 hingga 15 Dan saya beri judul Doa Murid Kristus Kita baca bersama-sama bagi saudara yang ada di rumah boleh membaca bersama-sama dengan saya Matius Fasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 15 Dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoa lah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Lagi pula dalam doamu itu Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Bapak di surga kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu pada hari ini Dan kami minta Tuhan ini akan mengungkapkan kepada kami Dan memperlengkapi kami menjadi murid-murid yang mengerti bagaimana hidup di dalam keintiman dengan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Sudah-sudah sekalian Kalau kita melihat disini Yesus mengajarkan atau menginstruksikan Tuntunan bagaimana kita Berdoa di dalam kaitan terhadap ibadah kita Kepada Raja Yesus Karena Matius menyatakan Yesus itu sebagai Raja Dan kita harus datang sebagai Orang yang ditebus di dalam kerajaan sorga Kita yang menjadi orang yang mendapat bagian di dalam kepemilikan kerajaan sorga Dan kita akan melihat ada empat hal disini Bagaimana tuntunan Yesus tentang berdoa yang dia inginkan Bukan yang kita pikirkan Ada empat hal yang akan kita belajar Yang pertama Dalam ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam ini Yesus mengajarkan tentang prinsip Bahwa kita harus berdoa di tempat rahasia Sebelum kita berdoa di tempat umum Ayat yang keenam dikatakan Jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Pasalah enggak kita berdoa di tempat umum Gimana kalau kita mesti berdoa di kantor Kalau kita suruh doa makan Kadang-kadang ada orang-orang yang di kantor itu Dia takut berdoa bahkan di tempat umum Pada waktu makan siang aja Dia takut berdoa Padahal ini satu kunci Ada saya punya teman Yang akhirnya waktu dia di Amerika sekolah Dan kemudian waktu dia mulai berdoa Di kantornya pada waktu dia makan siang Ada orang yang mulai memperhatikan Selama satu bulan Akhirnya orang itu Membuka percakapan Dan menuntun Akhirnya orang teman saya ini menuntun Kepada Kristus Koliknya ini Karena hanya melihat keberanian dia berdoa di tempat umum Dan firman Tuhan berkata juga untuk kita menaikkan doa kita di depan jemaat Satu Timotius wassal yang kedua ayat yang pertama dan seterusnya Atau Seperti tadi saya katakan Kita berdoa untuk memberkati makanan di dalam Yohanes 6 ayat 11 Yesus berdoa mengucap syukur terhadap roti yang akan dia bagikan kepada orang yang sedang kelaparan Atau ketika kita berdoa untuk mencari pertolongan kepada Tuhan Ya baik di tempat umum gak apa-apa kita menjerit kepada Tuhan Atau misalnya keadaan dimana bahaya emergensi Oh orang panik di pesawat apakah kita diem-diem saja Tidak tentu kita akan berdoa Tetapi Yang salah itu adalah Kalau kita mencari platform panggung publik untuk berdoa Sementara di tempat yang rahasia Di dalam doa-doa pribadi kita Kita tidak pernah membangun kebiasaan itu Kita hanya mau mencari pujian dari orang Karena kita kelihatannya sangat rohani Karena dikatakan disini masuklah ke dalam kamarmu Artinya ke tempat yang pribadi Kamar pribadi Biasanya ini di rumah-rumah orang Yahudi pada waktu itu Atau rumah Israel adalah mengacu kepada Tempat yang kayak gudang gitu ya Kayak kloset Bukan kloset kamar mandi Kloset itu simpan barang-barang di gudang Kecil lah Biasanya di rumah sekarang ada tempat gudang kecil Untuk kita taruh barang Masuk kesana kamu Berdoa disana Dan Tuhan akan menghargai Bahkan Yesus sendiri di dalam Markus 1 Tuhan 35 Dikatakan pagi-pagi benar sebelum matahari terbit Dia pergi ke tempat yang biasanya Yang tersembunyi yang jauh Karena mungkin karena Yesus kan Di rumah yang banyak orang Lalu dia pergi keluar Dan dia berdoa di tempat itu Dan murid-murid tahu bahwa itu adalah tempat Yang biasa dia lakukan untuk berdoa Sendirian Jadi disini kita bisa melihat Bahwa hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama Juga memiliki kehidupan doa pribadi Elisa berdoa secara pribadi Daniel berdoa Di kamar atas itu yang menghadap ke Yerusalem Dengan kata lain Bahwa bangun kebiasaan di dalam pribadi kita Itu adalah legitimasi pelayanan publik kita Karena banyak orang-orang tarisi pada waktu itu Mereka berdoa di pojok-pojok jalan Mereka berdoa seperti artis Aktor-aktor Karena waktu itu mereka ada aktor-aktor teater Yunani Dimana mereka akan berdoa dengan kata-kata yang manis sekali Kata-kata seperti puisi Yang orang kena wow Indah sekali kata-katanya Rangkaian kata-katanya Akhirnya terjadi dengan orang-orang di gereja juga sama Oh dia berusaha untuk memakai kata-kata yang indah Seperti sebuah puisi kepada Tuhan Sehingga akhirnya tidak ada lagi keintiman yang ditangkap Di dalam doa itu Yang kedua bukan cuma kita Berdoa di tempat rahasia sebelum di publik Kita harus berdoa secara tulus hati Ayat 7 dan 8 dikatakan Dalam doamu kamu jangan bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Dia katakan dengan banyaknya kata-katanya Doanya pasti didengar Tuhan Jangan kamu seperti mereka Nah ini dia Orang-orang yang tadi berusaha untuk membuat sebuah performance Sebuah penampilan rohani Saudara-saudara Kita mesti melihat disini Ada kata Ucapan yang bertele-tele A vain repetition Ucapan pengulang-ulangan yang sia-sia Padahal Yesus pernah juga berdoa dan mengulang beberapa doanya Ya kita tahu di dalam Matius 26 Ketika Yesus di Getsemani Dia berdoa dan dia berdoa hal yang sama tiga kali kan Lu apakah itu Yesus sia-sia apa dia doanya Enggak Paulus juga berdoa hal yang sama Di dalam dua Korintus fasal yang ke-12 Ayat 7 dan 8 Tetapi Seperti apakah permohonan yang bertele-tele itu Kalau kata-kata yang kita ucapkan itu tidak lahir dari ketulusan Kemurnian hati A sincere heart Untuk mencari dan melakukan kehendak Allah Jadi dengan kata lain Dia sudah sekedar menghafal doa Akhirnya menjadi sebuah ucapan-ucapan yang klise Ada lagi Karena saya dari kalangan Tapanuli Kadang-kadang ada Karena orang-orang Tapanuli suka memberikan kata-kata ya Mandok hata itu Kalau kumpul-kumpul pasti sudah ada cara keluarga Pasti mandok hata Dari urutan macam-macam Mau kedukaan, mau kegembiraan, mau kawin segala macam Pasti ada Nah seringkali kata-katanya itu sudah sama semuanya ucapannya Sepuluh kali kelompok orang sepuluh hal yang sama Satu klise ungkapan-ungkapan yang sama pasti akan ada Yang kadang-kadang bikin anak-anak muda bosen Dan ternyata Waktu mereka berdoa Mereka berdoa seperti mandok hata Seperti memberi kata sambutan kepada Tuhan Dan dengan kata-kata dan ucapan-ucapan Ungkapan-ungkapan yang klise Yang sudah sering didengar orang Nah itu sebenarnya yang namanya Bertele-tele Bukan cuma diulang-ulang Tapi bertele-tele Karena gak lahir dari ketulusan Gak lahir dari hubungan pribadi Sekalipun itu begitu elekuen Begitu lancar fasilida Tapi hati-hati Sering kali karena kita sudah Sering berdoa kata-kata kita itu Sudah seperti otomatis keluar dari mulut kita Jargon-jargon rohani Cepat kita keluarkan Tanpa lagi berpikir maknanya ada di sana Ini yang bahaya Karena ini juga menjadi ciri dari Agama-agama kafir pada perjanjian lama Di satu korintus satu raja-raja fasal yang ke-18 Saya 26 Oh orang-orang dari penyembah-penyembah asitoret Mereka berdoa berulang-ulang Oh berulang-ulang Panggil nama dewa Panggil nama dewa Berulang-ulang terus Kayak chanting begitu ya Kayak membuat sebuah Kalau kita yang nonton bola Tahu itu Wah Nanyanya sama terus Begitu Dan seringkali itu yang kita bawa Di dalam doa-doa kita Seorang teolog bernama Robert E. Cook berkata Bahwa semua kita ini memiliki Satu doa rutin di dalam sistem Rohani kita Sekali kita bisa menyingkirkan itu Baru kita bisa Memulai sebuah doa yang Tulus Jadi hati-hati saudara Jangan Ayo berdoa Kasih mic Bapak di surga Terima kasih Udah kelihatan semuanya Tidak ada lagi satu Ketulusan di dalam doa kita Coba keluarkan dulu semuanya Dari pakem saudara Dari kata saudara menyambut Tuhan Dan mulai dengan sesuatu yang berbeda Maka engkau akan mulai berdoa dengan tulus Ini menarik Saya perhatikan bahwa Kalau kita mulai Di dalam pertemuan-pertemuan doa sekalipun Wah kalangan Gereja yang sudah Bukan cuma yang mainstream Tapi even orang-orang karismatik Pantai Kosta Mereka punya Yang namanya Kayak Kalau kita itu punya phonograph ya Alat musik Alat putar Yang pake piringan Kayak kita berdoa begini Kita taruh Jarumnya itu Tek Dia langsung muter langsung Sama Dikasih mic Doa apa Langsung Doanya udah Pasti Lancar karena udah Hafal Tidak lagi datang Dari ketulusan Tuhan Tuhan Tidak akan jawab Doa yang tidak tulus Sekalipun Perkataannya Begitu manis Begitu Fasih Kita bukan kasih kata sambutan Kepada Bapak Yesus ajar kita Berdoa Saya juga gak bilang Bahwa saudara kemudian Seenaknya juga Bicara Kita tahu Karena kalau itu Lahir dari hubungan kita Pribadi dengan Allah Sekalipun kita Berbicara sederhana Karena seringkali Banyak orang Bilang Pak aku gak bisa Berdoa Saya bilang begini Tadi Bapak bisa Ngomong-ngomong sama saya gak Bisa Hal yang sama Lakukan sama Tuhan Sekarang bedanya Bapak sampaikan ke Tuhan Jangan sampaikan ke saya Oh gitu ya Pak Sederhana Jangan bilang saya gak bisa Oh dari tadi kamu bicara Sama saya kok Masa kamu gak bisa Bicara sama Tuhan Karena langsung Ada satu pakem Di pikirannya Kalau ngomong sama Tuhan Mesti di switch Setelannya Mesti berubah Langsung setelan rohani Langsung jargon-jargon Istilah-istilah rohani Kenapa gak pakai Hal yang biasa Yang lumrah Ini membuat Orang-orang Akhirnya Yang Jauh dari Tuhan Merasa risih Untuk mendengar Kita berdoa Karena langsung Doanya itu Seperti satu Curang Sering kali Kalau saya berdoa Orang-orang ya Baik itu Di tempat umum Saya bilang It's okay Gak usah Gak usah lipat tangan Gak usah tutup mata Bahkan Sebentar aja Saya doa seperti Saya ngobrol sama dia Tapi karena Datang dari Hubungan kita Pribadi dengan Tuhan Justru itu Benjama hati Gak perlu panjang-panjang Gak perlu bertele-tele Karena dikatakan Bahwa bukan dengan Banyaknya kata-katamu Berulang-ulang Doamu itu akan dijawab Jadi tadi Kita harus berdoa Membangun kebiasaan Di tempat Pribadi Sebelum ke tempat umum Yang kedua Kita berdoa Tidak bertele-tele Tapi berdoa dengan Ketulusan hati Yang ketiga Kita berdoa Mendoakan Kehendak Allah terjadi Di dalam Hidup kita Dan di dalam Dunia ini Ayat 9 dan 11 Dia katakan Bapak kami yang di sorga Dikuduskan anak mamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berilah kepada kami Makanan yang secukupnya Dan ampunlah kesalahan kami Sudara-sudara Ayat sampai 13 ya Ampunlah kesalahan kami Seperti kami juga Mengampun yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Dari yang jahat Nah Ini kebanyakan orang Termasuk kebanyakan Kita orang Kristen Yang sudah lama Atau bahkan dari Kalangan mainstream Kita berpikir Ini adalah doa Yang harus kita ikutin Tuhan tidak bilang Ayo Ulangi doa ini Enggak Yesus mengajar Dan memberikan kepada kita Pola Bukan ini Kata-perkata Yang harus kita doakan Setiap kali kita berdoa Karena beberapa orang Akhirnya Menghafal doa Bapak kami Sebagai ganti Doa pribadi Kepada Tuhan Enggak bisa Ini bukan Substitute Ini bukan Pengganti doa Hubungan kita Dengan Tuhan Percakapan kita Dengan Tuhan Tidak bisa kita gantikan Dengan sekitar Menghafal doa Bapak kami Itu sebabnya Saya mau mengatakan Para teolog Tidak mengatakan Bahwa ini adalah Doa Bapak kami Ini bukan doa Tuhan Yesus Ini doa murid-murid Doa Tuhan Yesus Itu di dalam Yohanes 17 Itu doa Tuhan Yesus Ini doa Para murid Begini caranya Kamu harus berdoa Bukan dikatakan Hafal ya Kata-kata ini Enggak This is the manner The pattern Pray after this manner Gitu ya Doalah seturut Dengan polanya Bukan dengan Kata-kata ini Beda ya Karena sebenarnya Ini adalah bagian Dari satu pola Doa Yahudi Yaitu ada 19 item Yang dikompres oleh Yesus Dan menjadi seperti ini Serana kok Tetapi ini kemudian Jadi tradisi Yang membuat orang Merasa bahwa ini Harus didoakan Dan diulang-ulang Sayang sekali Sayang sekali Karena tujuan Daripada doa kita Adalah untuk Memuliakan Nama Tuhan Untuk meminta Pertolongan Tuhan Agar kehendak Tuhan itu Digenapi Di dalam dunia ini Melalui kita Itu sebabnya Doa ini dimulai dengan Kepentingan Tuhan Bukan kepentingan kita Dikatakan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Sudah ada lihat Kepentingan Tuhan Bukan kepentingan kita Nama Tuhan Bukan nama kita Kerajaan Tuhan Dan bukan Kerajaan yang kita bangun Kehendak Tuhan Dan bukan Kemauan kita Jadi kita mesti Ngerti disini Bahwa Tuhan yang ingin Dipermuliakan Robert Law Mengatakan Prayer Is a mighty instrument Not forgetting Man's will Done in heaven But forgetting God's will Done on earth Jadi doa itu Sebuah instrumen Yang begitu hebat Bukan untuk Membuat kehendak Manusia itu Terjadi di surga Tetapi membuat Kehendak Allah itu Terjadi di dunia ini Itulah doa Jadi disini Kita sebenarnya Gak punya hak Apapun Untuk Melecehkan Nama Tuhan Untuk Menunda-nunda Kegendak Tuhan Terjadi Di dunia ini Hanya karena Demi kepentingan kita Tidak bisa Sudara-sudara Perhatikan baik-baik Catat ini Sudara Tidak ada Satupun Kata ganti Di dalam doa ini Yang Pribadi Dia gak bilang begini Bapakku yang di surga Enggak Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Kepada Tuhan Lalu kemudian Dikatakan kepada kita Berikanlah Kepadaku Apakah begitu Tidak Berikanlah Kepada kami Dia gak bilang Ampunilah dosaku Semua Pronouns Disini Ya Adalah Kata yang Sifatnya Jamat Artinya Pada waktu Kita berdoa Kita harus ingat Kita ini Bagian dari Keluarga Tubuh Kristus Di seluruh Dunia Bagian Keluarga Tubuh Kristus Di dalam GDI Di seluruh Indonesia Dimanapun Sudara berada Kita Berdoa Sebagai bagian Orang-orang Percaya Gak punya Hak Sebenarnya Buat kita Hanya untuk Berdoa Demi kepentingan Kita sendiri Kita Ingin Berdoa Bila kita ingin Berdoa Untuk kehendak Allah Maka kita Berdoa Bahwa kiranya Tuhan Memberkati Orang-orang Bangsa kita Kota kita Berdoa Untuk berkat itu Mengalir Kepada orang-orang Bukan cuman Aku Keluarga Aku Dan kepentinganku Itu yang namanya Tritunggal Yang sesat Me Myself And I Bukan itu Kita Memuliakan Tuhan Kita taruh Kehendak Allah Lebih dahulu Baru kemudian Kehendak Kita Urutannya Begitu Kehendak Tuhan dulu Nama Tuhan Dimuliakan Kerajaan Allah datang Kehendak Tuhan terjadi Baru Kita berdoa Untuk Kehendak Atau Kebutuhan Kita Terjawab Ayat yang Kedelapan Dimulai dengan Jangan Kamu Berdoa Seperti mereka Karena Bapamu Tahu Apa yang Kamu Perlukan Tetapi Mulailah Dulu Dengan Kepentingan Kerajaan Sorga Karena Apa Saudara-saudara Coba kita Lihat Yakobus Pasal yang Keempat Nanti kita Kembali Lagi ke sini Yakobus Pasal yang Keempat Ayat Yang Satu Sampai Dengan Yang Ketiga Disini Yakobus Memberikan Kepada Kita Satu Nasihat Tentang Bagaimana Berdoa Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Dari 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 Datangnya Sengketa Dan Pertengkaran Diantara Kamu Bukankah Datangnya Dari Hawa Napsu Mu Yang Saling Berjuang Di Dalam Tubuhmu Kamu Mengingini Sesuatu Tetapi Kamu Tidak Memperolehnya Lalu Kamu Membunuh Kamu Iri hati Tetapi Kamu Tidak Mencapai Tujuanmu Lalu Kamu Bertengkar Dan Kamu Berkelahi Kamu Tidak Berdoa Atau Kamu Berdoa Juga Tetapi Kamu Tidak Menerima Apa-apa Karena Kamu Salah Berdoa Sebab Yang Kamu Minta Itu Hendak Kamu Habiskan Untuk Memuaskan Hawa Napsumu Kita Paksa Tuhan Meluluskan Permintaan Kita Yang Bertentangan Dengan Kehendak Alam Itu Maksudnya Disini Sudara-sudara Doa Kita Mempersiapkan Diri Dan hati Kita Menerima Jawaban Yang Pantas Saya ulangi Lagi Doa Mempersiapkan Kita Untuk Memakai Jawaban Doa Yang kita Terima Dengan Pantas Jika kita Tahu Kebutuhan Kita Dan Jika kita Sampaikan Itu Kepada Tuhan Kita Mempercaya Bahwa Tuhan Pasti Menyediakan Kepada Kita Jangan Paksa Karena Tuhan Tahu Tuhan Tahu Kapan Dan Tuhan Tahu Apa Yang Pantas Kita Dapatkan Supaya Namanya Dipermuliakan Dan Supaya Kita Tidak Jatuh Kedalam Dosa Tentu Kita Pasti Memerlukan Banyak Kebutuhan Kebutuhan Dasar Sehari Hari Bukan Cuma Kebutuhan Material Makanan Minuman Pakaian Transportasi Tapi Juga Kebutuhan Pengampunan Dari Tuhan Kita Perlu Berdoa Untuk Tuntunan Untuk Perlindungan Dari Si Jahat Dikatakan Janganlah Bawa kami Kedalam Pencobaan Tentu Tuhan Tidak Mencobai Kita Dalam Yakobus 1 13 17 Tuhan Tidak Mencobai Kita Mencobaan Bukan Dari Tuhan Tetapi Di dalam Petisi Permohonan Ini Kita Mengatakan Tuhan Tuntunlah Aku Tuntunlah Kami Supaya Kami Tidak Keluar Dari Kehendak Tuhan Supaya Kami Berjalan Kalaupun Kami Ada Dalam Satu Situasi Dimana Kami Dicobai Digoda Oleh Iblis Kami Tidak Akan Mengikuti Keinginannya Kami Tidak Akan Mempertanyakan Tuhan Karena Itu Salah Satu Modus Nya Iblis Akan Mempertanyakan Kesetiaan Dan Membuat Kita Ragu Akan Kebaikan Dan Janji Tuhan Disitu Kita Mesti Berdoa Kembali Kepada Kekendak Allah Kembali Kepada Apa Yang Tuhan Inginkan Untuk Hidup Kita Maka Kalau kita Berdoa Pastikan Kita Punya Dasar Firman Berdoa Dengan Dasar Firman Tuhan Pakai Firman Allah Ambil Ayat Firman Ini Dan Pakai Itu Sebagai Bahasa Doa Kita Itu Kehendak Allah Itu Keinginan Allah Kalaupun Kita Perlu Untuk Ada Pertolongan Dari Tuhan Tuhan Pasti Jawab Tapi Ingat Mana Yang Kita Dahulukan Kepentingan Allah Atau Kepentingan Kita Mari Kita Harus Berdoa Untuk Melihat Kepentingan Kekendak Tuhan Tergenapi Di Dalam Dunia Ini Dan Yang Terakhir Kita Berdoa Tadi Bahwa Kita Dari Yang Private Yang Tersembunyi Kepada Yang Publik Berdoa Dengan Ketulusan Kita Berdoa Dengan Sesuai Kehendak Allah Dan Yang Terakhir Kita Harus Berdoa Memiliki Roh Pengampunan Kepada Orang Lain Ayat 14 Dan 15 Ini Menarik Sekali Karena Seperti Satu Appendix Setelah Selesai Semuanya Dikatakan Karena Jikalau Kamu Mengampuni Kesalahan Orang Bapamu Yang Disurga Akan Mengampuni Kamu Juga Tapi Jikalau Kamu Tidak Mengampuni Orang Bapamu Juga Tidak Akan Mengampuni Kesalahan Kamu Jadi Disini Kelihatan Sekali Bahwa Sebagaimana Kami Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Nanti Yesus Mengajarkan Ini Juga Lebih Detail Tentang Bagaimana Pengampunan Tapi Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Pengampunan Yang Kita Terima Dari Allah Dalam Ayat Ini Terkait Erat Dengan Bagaimana Kita Melepaskan Pengampunan Kepada Orang Lain Hati Hati Jangan Pernah Menahan Pengampunan Untuk Orang Lain Karena Engkau Tidak Akan Pernah Diampuni Tuhan Kalau Engkau Ini Penting Sekali Bagaimana Waktu Kita Datang Kepada Tuhan Kita Harus Datang Untuk Memiliki Roh Yang Mengambus Sekalipun Sakit Sekalipun Tidak Nyaman Buat Kita Sekalipun Kitanya Bukan Seperti Bersalah Orang Itu Yang Bersalah Kepada Kita Kok Malah Saya Bila Ada Sesuatu Yang Mengganjal Hatimu Sebelum Engkau Datang Dalam Pemberian Korban Tinggalkan Korban Berdamai Rasul Paulus Mengatakan Bila Itu Ada Di Dalam Kuasa Tanganmu Sedapat Mungkin Berdamai Tidak Bisa Sudaraku Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Kita Hanya Akan Mengalami Pengampunan Tuhan Bila Kita Siap Untuk Melepaskan Pengampunan Kepada Orang Lain Contoh Tentang Hamba Yang Berhutang 10.000 Talenta Dengan Yang 100 Talenta Itu Kita Tahu 100 Dinar Kita Tahu Bahwa Itu Perumpamaan Antara Pengampunan Allah Dengan Bagaimana Kita Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kita Dan Disini Menarik Bahwa Di Dalam Doa Ini Juga Terkait Bahwa Doa Itu Terkait Dengan Urusan Keluarga Apa Maksudnya Pak Markus Kita Berdoa Disini Dia Memakai Bahasa Yang Sangat Relasional Bapak Kami Jadi Kita Bisa Melihat Ada Hubungan Yang Intim Ya Supaya Kita Bisa Jalan Sama-sama Karena Bagaimana Kita Keluarga Lagi Berantem Lalu Kita Mau Berdoa Susah Kita Harus Datang Dengan Satu Upaya Bersatu Bersatu Di Dalam Keluarga Dan Kemudian Kita Berdoa Disini Seperti Doa Karena Kita Memiliki Sebuah Hak Privilege Sebagai Anak-anak Allah Dalam Roma Fasal Yang ke 8 15-16 Kita Berseru Ya Aba Ya Bapak Kita Mendapatkan Ini Dan Kita Mendapatkan Persekutuan Dengan Bapak Dan Dengan Saudara-saudara Seiman Jadi Penting Sekali Hidup Di Dalam Pengampunan Agar Doa Kita Menjadi Doa Yang Efektif Dan Karena Doa Ini Melibatkan Nama Tuhan Dan Berdoa Supaya Kerajaan Allah Itu Dipercepat Untuk Datang Dalam 2 Petrus 3 12 Kita Berdoa Supaya Kehendak Allah Terjadi Sesegera Mungkin Kita Berdoa Supaya Kemudian Semua Orang-orang Yang Bersalah Kepada Kita Mendapatkan Pengampunan Dari Tuhan Pada Waktu Kita Mulai Melepaskan Pengampunan Kepada Mereka Dan Saya Percaya Bahwa Pada Waktu Ini Terjadi Kita Menjadi Orang Yang Bisa Dipercaya Tuhan Untuk Menerima Jawaban Doa Dari Sorga Apakah Saudara Saat Ini Menjadi Orang-orang Yang Bisa Dipercaya Tuhan Untuk Diberikan Jawaban Doamu Jangan Sampai Seperti Dikatakan Oleh Yaakobus Kau Minta Untuk Memuaskan Hawa Napsu Berdoa Agar Kita Menjadi Orang Yang Layak Dipercayakan Jawaban Doa Oleh Allah Karena Kepentingan Yang kita Doakan Pertama Adalah Tuhan Dan Kepentingan Kerajaan Namanya Dan Kemuliaannya Bapak di Sorga Kami bersyukur Engkau Mengajarkan Kami Gerejamu Menjadi Gereja Yang hidup Dan Menyadari Otoritas Nama Tuhan Yang Perkasa Dan Ajaib Mengatasi Segala Kuasa Pemerintahan Dan Segala Otoritas Kerajaan Kegelapan Dan Rojaan Malaikat Apapun Yang ada Di dunia Ini Di dunia Kemarin Dan Di dunia Akan Datang Kami Berdoa Tuhan Berdasarkan Gerejamu Berdiri Dan Menjadi Gereja Yang Berdoa Dengan Tulus Hati Berdoa Untuk Melihat Kepentingan Kerajaan Mu Jiwa Jiwa Diselamatkan Kami Minta Pertobatan Orang Orang Yang Hari ini Tuhan Sedang Hidup Di dalam Dosa Mereka Dan Mereka Perlu Bertobat Berdoa Kau Pakai Jemaat Untuk Membawa Kabar Keselamatan Yesus Dengan Berani Berdoa Berani Memberitakan Injil Kepada Orang Orang Yang Ada Sekitar Kami Berdoa Tuhan Agar Engkau Terus Memberikan Kepada Kami Hati Yang Penuh Dengan Pengampunan Sekalipun Kami Sering Diperlakukan Tidak Adil Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dan Kiranya Murid-murid Kristus Yang mulai Melakukan Kebenaran Firman Ini Akan Mendapatkan Kepercayaan Menerima Jawaban Doa Dari Engkau Dan Namamu Dipermuliakan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan Berdoa Dan Mujab Syukur Haleluya Amin Tuhan Memberkati Selamat Beribadah Puji Tuhan Jemaat Tuhan Sudah Diberkati Dengan Kebenaran Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Amin Mari Jemaat Tuhan Kami mengundang Sekali lagi Untuk Bagit Berdiri Bersama Sama Kita akan Mengakhiri Ibadah Kita pada Pagi Hari Ini Terima kasih Sebab kau besar, berbuat kamu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, berbuat kamu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, berbuat kamu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada, tiada seperti engkau. Tiada, tiada seperti engkau. Katakan Yesus. Yesus. Sungguh tidak ada yang seperti engkau, ya Tuhan kami. Tidak ada selain engkau, ya penegus kami. Yesus Kristus Juru Selamat. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, pagi menjelang siang ini. Engkau ada bersama kami di dalam ibadah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dari tempat kami masing-masing, kami datang ke hadapan-Mu. Satu hati, satu roh, satu jiwa menyembah-Mu. Mengucap syukur, memuji engkau. Bahkan kami dapat kesempatan, dengar firman Tuhan. Terima isi hati Tuhan. Belajar pikiran-pikiran Tuhan. Supaya segala kebenaran-Mu, bukan sekedar menjadi pengetahuan. Tetapi menjadi kehidupan kami tiap hari. Kami tahu Tuhan, dengan tangan-Mu sendiri. Engkau sudah melawat dan menjama kami pagi siang ini. Tuhan terima kasih. Di akhir jam ibadah ini, lagi sekali kami berdoa untuk bangsa kami. Negara kami Indonesia. Tuhan kami berdoa, biar belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu curah lebih lagi. Tolong kami Tuhan, lewati berbagai krisis, berbagai persoalan. Juga pandemi yang masih terus berlangsung di seluruh dunia. Secara khusus kami berdoa, Tuhan berikan kesembuhan-kesembuhan. Bahkan mujizat-mujizat, supaya ada banyak diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan, lebih dari sekedar keselamatan tubuh. Kami berdoa ada keselamatan jiwa. Curahkan kiranya ya Tuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan. Curahkan kiranya, hujan pewahyuan tentang Kristus. Biarlah ada banyak orang alami perjumpaan pribadi dengan dikau ya Tuhan Yesus. Pemerintah bangsa kami dari presiden, wakil presiden, para pembantu presiden, para menteri, para pemegang kekuasaan, para pengambil keputusan. Para penegak hukum, para wakil rakyat. Semua kami bawa dalam doa-doa kami ke hadapan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pemerintah dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang paling bawah. Semua dalam campur tangan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan melanda mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa biar seluruh negeri ini dilawat oleh kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih. Lebih lagi kami berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana di tanah Indonesia ini. Tuhan kami berdoa perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, berkat-berkat-Mu. Pakai gereja-Mu Tuhan untuk terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena kami adalah garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Yesus nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja Duta Injil terus kami bawa dalam doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk Bapak Ibu Gembala, hamba-Mu, pendeta Hiswaranata Wijaya, Ibu Roselin. Dengan seluruh keluarga anak menantu cucu. Oh Tuhan kami bawa dalam doa-doa kami. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-hambamu ini. Pertolongan-Mu, campur tangan-Mu dalam segala perkara. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha bisnis pekerjaan, dalam studi, dalam segala bidang kehidupan lainnya. Tangan-Mu ya Tuhan ada atas hamba-hambamu ini. Dan biar berkat yang sempurna turun. Sehingga mengalir juga kepada seluruh jemaat. Mulai dari para hamba Tuhan, para pengurus, para pengerja, para aktivis, para pelayan. Sampai kepada anak-anak kecil, jiwa-jiwa baru. Semua diberkati dalam kemuliaan Tuhan. Diberkati dalam kebenaran Kristus ya Tuhan. Kami mengerti, kami menyadari, waktumu tak lama lagi ya Tuhan. Tak seorang pun yang tahu, tetapi biarlah kami semua bersiap sedia. Sehingga jikalau Tuhan datang kembali, kami gereja-Mu engkau dapat di dalam keadaan siap sedia. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapak. Pagi siang ini, kami yang datang dengan berbagai pergumulan. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami tahu yang sakit sudah disembuhkan. Yang terikat sudah dilepaskan. Yang berbeban berat sudah terima kelegaan. Karena Tuhan yang pikul setiap beban kami. Yang berdosa sudah bertobat pulang kepada Tuhan. Yang putus asa dapatkan pertolongan, dapatkan jawaban. Dapatkan pengharapan yang sejati. Semua yang datang dengan berbagai persoalan terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Kami akhiri jam ibadah pagi siang ini dengan syukur. Ya Tuhan kami berdoa dengan pertolongan-Mu. Oleh perkenanan-Mu. Segera kiranya kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Tak tak muka seperti semula. Ya Tuhan kehendak-Mu jadilah. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sekali lagi angkatlah kedua tangan kita masing-masing. Tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita mengangkat dan menyerahkan total seluruh hidup kita kepadanya. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dari Yesus Kristus Tuhan penebus kita. Kasih yang sejati dan kekal dari Bapak Sorgawi. Pencipta dan pemelihara hidup kita. Serta campur tangan yang penuh dari roh kudus. Turunlah semua ini berlimpah-limpah ke dalam hidup kita masing-masing. Keluarga dan sisi rumah kita. Kedalam setiap aspek kehidupan kita sekarang. Bukan mengalir sepanjang umur. Tiap-tiap hari tak pernah berhenti. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kelak ke bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Kamai Allah sekarang dan zamannya Seperti sungai yang menari Tidak mengatakan dirimu Seperti burung derpati Damai surga wimpi Salus, salus, diberkatilah kau Tidak mengatakan dirimu Tidak mengatakan dirimu Amin Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak mengatakan dirimu Selamat menikmati